Hai semua, ya pada kali ini kita mau baca lagi ya tentang bahasa Jawa, yaitu tentang para punokawan Siapakah punokawan itu? Punokawan adalah para abdi dari Pandawa, terutama dari Arjuna Nah, mereka ada empat ya, siapa saja mereka? Pengen tahu? Yuk, kita belajar bersama-sama tentang punokawan Ini adalah Semar, Semar adalah punokawan pertama, dia adalah ayah dari Gareng, Petro, dan Bagong Ciri dari Semar adalah badannya gemuk, barutnya besar, pantatnya besar, hidunya pesek, matanya ini keripan Apa itu keripan? Keripan itu seperti kita ketika kena debu, mata kita membuka dan menutup dengan cepat Rambutnya dikuncung Kemudian di lehernya ada semacam punok karena saking gemuknya Sifatnya adalah sabar dan ngemong Ngemong itu adalah orang yang pintar menjaga orang lain, merawat orang lain Beliau tinggal di Karang Kedempel Sekarang kita menuju ke punokawan Kedua, yaitu anak pertama dari Semar Anak pertama dari Semar namanya adalah Gareng atau nama lainnya adalah Nolo Gareng Cirinya badannya kecil, rambutnya dikucir, hidungnya pesek Kemudian kakinya pincang satu atau gejik Tangannya juga ceko atau membengkok satu, tidak bisa lurus Matanya juling atau dalam bahasa Jawa disebut Kero Sifatnya adalah kaku dalam hatinya, susah bercanda Selanjutnya adalah punokawan nomor tiga alias adik dari Gareng Siapakah namanya? Ya, ini namanya Petro Ini bukan Patrick loh ya Bukan Patrick dalam Spongebob, bukan Patrick Star Namanya adalah Petro Nama lainnya adalah kantong bolong Cirinya badannya kurus dan tinggi Dia adalah punokawan yang paling tinggi Rambutnya juga dikucir Terus perutnya besar Hidungnya panjang seperti Pinocchio ya Kemudian dia itu pintar nembang Nembang adalah menyanyi dalam bahasa Jawa Sifatnya adalah jujur Selanjutnya adalah punokawan terakhir alias anak bungsu dari Semar Dan mirip Semar Siapakah dia? Ya, namanya adalah Bagong Atau nama lainnya adalah Bawor Dia pendek Badannya juga gemuk ya Kepalanya bodak Kemudian bibirnya tebal dan besar Matanya juga besar Lihat Perutnya juga besar banget ya Kemudian Dia ini lucu loh Suka melucu Cengengesan atau les bercanda Mereka bertiga Yaitu Gareng, Petro, dan Bagong Selalu mengikuti kemanapun Arjuna Pergi Ya, ini adalah Cerita empat punokawan Abdi Dari Arjuna Terima kasih semua atas perhatiannya Terima kasih Sub indo by broth3rmax